Berpisahnya Anies Baswedan dari Prabowo Subianto, maka ini dilematis. Pasti salah satu yang akan meraih suara terbanyak. Dilansir, Anies Baswedan akan mengambil, menggerogoti suara Prabowo pemilu 2019. Kok bisa terjadi? Apakah kalian juga sependapat dengan itu? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pemilu itu dinamis. Dulu pada waktu 2019, Prabowo Subianto sebagai calon presiden, Mas Anies Baswedan, sering dikuda untuk maju kalau Pak Jokowi pada waktu 2014 baru menjadi gubernur DKI, bersedia. Tetapi Mas Anies Baswedan tidak bersedia. Kudan itu tidak membuat perubahan keputusan Mas Anies Baswedan karena beliau menyelesaikan menjadi gubernur satu periode. Namun pada persiapan 2024, informasinya yang relatif valid, Pak Prabowo akan maju. Tapi Mas Anies Baswedan juga maju. Ketika ditanya, dulu kan Mas Anies Baswedan menyampaikan bahwa selama Pak Prabowo akan maju, maka dia tidak akan maju. Kemudian diklarifikasi bahwa itu konteksnya adalah 2019. Dimana yang mengajukan Anies Baswedan sebagai gubernur, calon gubernur adalah Gerindra Pak Prabowo. Tapi pada kesempatan disettingannya sudah berbeda. Dan rilis selanjutnya, informasinya sih, Mas Anies Baswedan akan menggerogoti bahkan akan mengambil suara-suaranya Pak Prabowo. Bagaimana itu ceritanya? Ayo kita baca di beberapa media. Dan selanjutnya nanti kita juga ada sebuah rilis survei terkait dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Informasinya, DKI Mas Anies masih kuat, Jawa Tengah, Mas Ganjar kuat, Jawa Timur, Medan pertempuran. Ayo kita baca. Pertama kita lihat di suara.com Waduh, Anies Baswedan disebut berhasil rebut pemilih Prabowo Gegara politik Islam. Nah, ini kalian setuju atau tidak tentang tema Gegara politik Islam? Ini ditulis. Tapi nanti kita coba, kita lirik apakah kita baca atau tidak. Selanjutnya di Kompas, Survei LSN terbaru. Anies Baswedan unggul di Jakarta. Kemudian, Jatim. Jadi, Medan Tempur, Ganjar, dan Prabowo. Setelah Jawa Tengah miliknya Ganjar. Ini kalau jadi. Selanjutnya di pojok satu. Persiapan siapa pendamping Anies Baswedan mendekati final menunggu keputusan surya pahlaw ulang dari Irupa. Ayo kalian kemana? Ya tentunya semuanya. Kita mulai dari yang pertama, suara.com. Waduh, Anies Baswedan disebut berhasil rebut pemilih Prabowo Gegara politik Islam. Pasti nanti kalian ada yang setuju dan ada yang tidak. Suara.com hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMSR, SMRC menunjukkan adanya peralihan pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019 ke Anies Baswedan. Salah satu faktornya dikarenakan Anies yang menjalankan politik Islam. Ini apa maksudnya politik Islam ini? Hasil survei SMRC memperlihatkan 55,5% pemilih Jokowi Ma'ruf di pemilih 2019 20% di antaranya sekarang memilih Anies 20% itu memilih Anies 40% memilih Ganjar Pranowo dan 22% memilih Prabowo Sementara itu 15% yang menyatakan tidak menjawab Jadi komposisinya ini hasil survei SMRC dari 100% pemilih Jokowi Ma'ruf di 2019 20% akan memilih Anies Baswedan 44% akan memilih Ganjar Pranowo dan 22% memilih Prabowo Ya ini hasil survei dan 15% belum menentukan Sementara itu 44,5% Prabowo Subianto Prabowo Sandiaga U di 2019 ada 44% yang sekarang memilih Anies 13% memilih Ganjar dan 37% memilih Prabowo Subiant Prabowo sebanyak 6% dan 37% memilih Prabowo kemudian sebanyak 6% responden memilih untuk belum menjawab Ternyata Anies mengambil paling banyak dari suara Prabowo Sandi di Pilpres 2019 Oh, berubah petanya Survi Sementara itu dari 87,5% pemilih yang beragama Islam 20%, 29% memilih Anies 34% memilih Ganjar dan 27% memilih Prabowo sebanyak 9% responden belum menentukan pilihan sedangkan dari 12,5% pemilih yang beragama lain 19% memilih Anies 30% memilih Ganjar dan 21% memilih Prabowo masih ada 30% yang belum menentukan pilihan kemudian dari pemilih Prabowo yang beragama Islam sekarang didistribusikan pada Anies 45% Ganjar 13% dan Prabowo sendiri 36% Oh, jadi maaf kepada Anies Menurut Saiful, ini bisa terjadi karena Anies selama ini identik dengan politik Islam Pada pemilih 2019, sentimen Islam cukup kuat pada Prabowo Sekarang diganti sama Anies sentimen Islam pada 2019 atau sekarang pindah ke Anies Survei dilakukan secara tetap muka pada 3-11 Desember 2022 Sebanyak 1.220 responden didibatkan dalam pelaksanaan survei ini Margin of Error Survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% Pecinta masa depan negeri itulah survei yang dilakukan oleh SMRC Jadi kalau kalian melihat tadi Kalian kan membandingkan ya Bahwa pada pemilu 2019 Kontestannya adalah Jokowi Ma'ruf Yang kedua adalah Prabowo Sandi Dan pada waktu itu Pak Jokowi Ma'ruf meraih kemenangan Namun ketika disurvei Survei itu ibaratnya adalah pemilihan sesaat Pada waktu tim survei datang ke lapangan Saya ulangi lagi ya 50% hasil survei SMRC Itu melibatkan Maksudnya pemilih Jokowi Ma'ruf kan 55,5% Dan pada waktu 2019 20% diantaranya sekarang akan memilih Anis 44% akan memilih Ganjar Jadi Anis 20% Ganjar 44% Dan kemudian Prabowo 22% Lebih tinggi daripada Anis Ini pemilih Jokowi Ma'ruf Dan ada 15% yang belum menentukan pilihan Sementara 44,5% Ya hasil suara Sandi Prabowo Sandi Itu 44% Yang sekarang memilih Anis 13% memilih Ganjar 37% memilih Prabowo Dan 6% belum memilih untuk Almasnya belum menjawab Ini semuanya Karena katanya Saiful Muzani Karena Anis Identitas Menampilkan sebuah identitas Islam Apakah iya atau tidak Bagaimana kalian Apakah melihat survei ini Kemudian ini sesuatu Menurut analisis saya Ya pertama Ini adalah survei yang dilakukan oleh SMRC Jadi Sifatnya dinamis Setiap bulan kalau kita Atau lembaga survei melakukan survei Kemungkinan ada perubahan Tetapi perubahannya Tidak akan Bisa drastis Kecuali Terjadi sebuah perubahan yang Fantastis Model kampanye Atau model pendekatan Kepada pemilih Jadi Apa yang ditampilkan oleh SMRC ini Adalah sebuah modal Pengetahuan tentang Bagaimana sosok Anisla Sridan Ganjar Paranowo Prabowo Subianto Sudah mengerucut ke sana Meskipun Sekali lagi Pemilih Prabowo Pemilih Jokowi Ma'ruf Itu lebih Dominan kepada Ganjar Tetapi Pemilih kepada Prabowo Sandi Itu lebih dominan Kepada Anis Baswedan Prabowo Sandi sendiri Maksudnya Prabowo Sebagai yang punya Suara pada waktu itu 44,5% Selanjutnya harus dikalahkan oleh Anis Sekali lagi Ini Survee Jadi Survee itu Merupakan informasi yang Relatif Bagus Relatif benar Tetapi Dia akan bisa berubah Setiap bulannya Yang kedua Analisannya Adalah Apakah hal ini Akan Selesai Maksudnya Akan sampai akhir Hasil survei ini Akan Tetap seperti itu Atau tidak Seandainya Pada masing-masing Calon Taruhlah Mas Anis Baswedan Mas Ganjar Pranowo Atau Pak Prabowo Itu masih Seperti Sekarang ini Maka Kemungkinan Sama hasilnya Tetapi Kalau Misalkan Anis Baswedan Mempunyai Cara yang Lebih Dalam pendekatan Kepada Masyarakat Atau Meyakinkan Kepada Masyarakat Atau sebaliknya Mas Ganjar Yang lebih Atau Pak Prabowo Yang lebih Maka Dia yang Mampu Meyakinkan Kepada Masyarakat Maka Dia akan Mendapatkan Perhatian Dari Masyarakat Itu Jadi Sifatnya Adalah Bagaimana Masyarakat Itu Bisa Mengetahui Seperti Apa sih Bakal Calon Presiden Bahkan Calon Laki Presiden Hanya Saca Kalau Seseorang Dihubungkan Dengan Misalkan Sebuah Rezim Pemerintahan Dan Pemerintahnya Itu Berhasil Biasanya Tidak Terlalu Ngangkat Tetapi Kalau Biasanya Pemerintahnya Tidak Berhasil Maka Biasanya Yang Menampilkan Sebuah Oposisi Itu 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 Akan Lebih Terangkat Karena Apa Pemilih Itu Sebuah Atau Pemilih Itu Berharap Mempunyai Impian Tentang Negara Daerah Itu Lebih Baik Kalau Dalam Proses Kontestasi Kontestasi Di Level Nasional Mungkin Tidak Begitu Cepat Kita Analisa Saya Tetapi Kalau Kita Kan Kalau Di Indonesia Itu Belkada Pemilihan Gubernur Pemilihan Kepala Bupati Wali Kota Kan Buahnya Salah Satunya Adalah DKI Jakarta Misalkan Pada Pak Fauzi Bowo Ini Seperti Yang Saya Terliti Sebagai Disertasi Saya Pada Waktu 2012 2013 Pak Fauzi Bowo Itu Seorang Gubernur Yang Dikatakan Oleh Pemilih DKI Itu Berhasil Jadi Bukan Tidak Berhasil Tetapi Berhasil Tetapi Mengapa Pak Fauzi Bowo Pada Waktu Itu Tidak Terpilih Melawan Pak Jokowi Salah Satunya Hasil Analisa Dalam Desertasi Itu Karena Ekspektasi Masyarakat Jakarta Terhadap Masyarakat Jakarta Terhadap Pak Fauzi Bowo Fuki Itu Berharap Lebih Keberhasilan Itu Jangan Hanya 100% 200% Atau 300% Baru Itu Dikatakan Berhasil Tetapi Kalau Hanya Keberhasilan 100% Maka Pemilih Tidak Menganggap Itu Sesuatu Itu Di Jakarta Mungkin Di tempat Lain Juga Terjadi Penilaian Masyarakat Publik Yang Berbeda Begakan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Sehingga Melihat 55,5% 44,5% Kalau 55,5% Tadi kan Pemilihnya Pak Jokowi Maruf Kalau 44,5% Tadi kan Pemilihnya Prabowo Sandi Pada pemilu Presiden 2019 Berbeda Maksudnya Di posisi Pertama Memang Mas Ganjar Maksudnya Pemilihnya Pak Jokowi Maruf Mas Ganjar Lebih Sandi Apa itu Sandi Mas Anis Sama Pak Prabowo Kalah Tapi Pemilihnya Prabowo Sandi Anis Lebih Dan Disitu Ketika Berbicara Pemilih Tentang Agama Identitas Agama Maka Keberadaan Mas Anis Baswedan Itu Dia Menjadi Yang Lebih Ya Mungkin Ini tidak bisa Dikatakan Oh ini kan Politik Identitas Bukan Jadi Tidak Ada hubungannya Dengan Politik Identitas Tapi Hanya Disurvey Pemilih Pemilih Yang Beragama Islam Pada Waktu Pemilih 2019 Kemarin Kemudian Seperti apa Pada saat Sekarang Sekali lagi Semuanya Bisa Berubah Bahkan Kalau Kita Melihat Siapa Pasangan Capresnya Bakal Calon Wakil Presiden Maka Itu Juga Sangat Berpengaruh Sebagaimana Yang Ada Di Survei Di LSN Lembaga Survei Nasional Anies Basu Dan Unggul Di Jakarta Ganjar Parama Unggul Di Jawa Tengah Jawa Timur Medan Pertempuran Ini Sesuatu Yang Akan Menjadi Pintu Pemenangan Sehingga Hasil Survei SMRC Kemudian Digabungkan Dengan LSN Maka Lebih Lengkap Namun Yang Lebih Lengkap Adalah Ketika Masing-masing Terlihat Siapa Bakal Calon Wakil Presiden Kalau Menentukan Itu Tepat Kemungkinan Akan Meraih Kemenangan Tetapi Kalau Sebatas Ada Apalagi Dipaksa Untuk Perpasangan Tanpa Melihat Konteks Siapa Yang Di Belakang Atau Para Pemilihnya Maka Dia Akan Sia-sia Semoga Bermanfaat Semoga Menjadi Referensi Bagi Kita Bersama Menuju Pemilih 2024 Like Subscribe Comment Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa